Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob sempat heboh soal mantan gubernur DKI Sutioso yang dianggap rasis Karena Bang Yus ini mengomentari bahwa TKA dari Tiongkok jumlahnya kok semakin hari semakin meningkat Bagaimana Om Bob menggaris bahwa mas lain? Ya ini apa yang dikomentarin oleh mantan gubernur Jakarta Yang populer dengan sebutan Bang Yus itu memang viral Dia dalam salah satu kesempatan pertemuan-pertemuan dengan warga yang khusus Itu melontarkan komentar yang dinilai kurang tepat Apalagi Indonesia sekarang kan sedang getol-getolnya itu mau melawan terorisme Mau menciptakan suasana yang penuh dengan toleransi Saling menghormati Tetapi kok malah komentarnya dia itu menuju sesuatu yang dianggap tidak tepat Karena dia mengatakan kita harus waspada Karena ada tenaga-tenaga asing yang masuk di Indonesia sebagai pekerja Itu bisa-bisa itu jadi tentara Yang akan menjajah Indonesia Ini semua orang protes dan semua orang itu menyesalkan apa yang dikatakan oleh dia Karena dia adalah jenderal Jenderal dari ABRI, TNI Di mana pendidikan dari seorang TNI itu kan sudah melalui pendidikan yang luar biasa Wawasan kebangsaannya itu sudah bagus Apalagi dia juga lulusan dari Lemhanas Di mana pendidikan di dalam Lemhanas itu kan wawasan kebangsaan itu menjadi nomor satu Tapi kenapa kok setelah ini pensiun Dan sebelumnya juga pernah menjabat seperti bagi dan intelijen ya Itu kok sekarang memenarnya seperti itu Ini juga perlu dipertanyakan ada apa sebetulnya dengan Bang Yos ini Ya semua memang menjadi bertanya-tanya Nah mestinya justru Bang Yos yang sebagai mantan jenderal Mantan gubernur itu harusnya itu bisa memberikan contoh yang baik Harus menyejukkan suasana-suasana yang sekarang itu juga kita tahu Sekarang mau pemilu tahun 2024 ini juga sudah mulai keluar isu-isu yang identitas ya Yang seharusnya mulai ditinggal Tetapi kok seorang mantan jenderal Mantan pejabat gubernur ya Ini kok malah komentarnya itu tidak sejuk Ya ini sebetulnya memang ya paling sedikit Karena dia itu kan luar biasa ya Jabatannya luar biasa ya Hubungannya luas Yang mestinya ya harus ada yang berani Orang yang mempunyai pengaruh terhadap dia Agar supaya bisa diberitahu ya Kalau hal-hal yang seperti ini mungkin dia slip of the tongue Artinya lidahnya keselio waktu ngomong ya Ini tidak perlu dibikin baik Agar supaya nantinya itu jangan menjadi hal-hal yang negatif Demi untuk persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Underline Omong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob